Selamat datang di Sima Keci, Saringan Masuk KMCI Channel. Peserta kali ini adalah Fia melawan Hana Iswara. Kakak, kakak harus menjawab semua pertanyaan yang kita berikan. Tidak boleh ada kata pas, dijawab semua apa saja. Dan silahkan kata-katanya untuk lawannya. Tidak boleh menang, ya. Aku yang harus menang. Oke, kakak. Silahkan perkenalkan dirinya dulu. Dengan kakak siapa? Profesinya apa, Monggo? Dengan kakak Fia. Profesinya Dabr. Baiklah, saya Hana Putria. Oh, salah ya. Hana Iswara. Terus gimana nih? Saya pekerjaannya, aktivitasnya sibuk sebagai voice talent. Kaka Hana Putria, boleh kata-katanya untuk kak Fia? Nah ini, saya takut. Kalau saya bisa mengalahkan kak Fia, nanti saya nggak dapat casting on dari kak Fia. Jadi saya nggak olah aja deh. Tentu, cakup. Oke, kakak Hana. Tapi kak Fia kalau saya bisa. Nggak lain kak Fia, casting ya. Masuk, Pak Eko. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Binatang apa yang suka makan biji kopi dan kotorannya bisa dijadikan kopi? Luang pare. Binatang, binatang apakah yang suka makan biji kopi dan kotorannya bisa dijadikan kopi? Hah? Hunter. Bener ya, aku kunci ya. Saya kunci ya. Kekak. Kekak soang. Bener apaan dong yang bener? Kakak. Luang kakak. Mane-ane. Kopi hamster. Padahal minumnya kopi luar. Dia minumnya kopi luar. Saya takut ya. Oke kakak, kita mulai dengan pertanyaan kedua. Ketakutan berlebihan akan suatu hal disebut apa? Nervous. Bener? Betul. Rius? Iya. Mau panggup rentak? Saya kunci jawabannya kalau bener. Iya. Bener. Bener. Oke, baiklah. Gimana penonton jawabannya? Oh. Ah, salah. Ketakutan berlebihan akan suatu hal disebut apa? Paranoid? Iya, salah. Ketakutan berlebihan? Salah. Fobia. Oh, fobia. Paranoid itu overthinking. Overthinking. Gak jadi 10 deh, aduh. Iya, sebelah. Tambahin lagi soalnya. Pertanyaan berikutnya. Lagu Kicir-Kicir berasal dari provinsi mana? Provinsi DKI Jakarta. Horee. Betul ya? Kalau nggak dia KTP-nya nggak DKI. Itu. Oke, ini mudah. Lagu. Lagu Kicir-Kicir berasal dari provinsi mana? Betawi. Jakarta. Provinsi Buk. Jakarta DKI. Betawi. Yeay. Itu juga ambil alat ini. Oh, ini Betawi. Iya, nih. Kakak. Sebenarnya setengah. Kakak, provinsi Betawi dah diumilin. Siapa ini? Kan sebelum jadi Jakarta, Betawi dulu. Iya, lah. Amah senior ngalasa, ya? Iya. Berikutnya, siapakah nama Wakil Presiden Indonesia yang menjabat dua kali di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi? Hmm, ya kenapa lupa ya? Aduh, itu. Wakil Presiden ya, Bu? Iya, Wakil Presiden itu. Aduh, ludingnya lama nih. Apa ya? Iya, Wakil Presiden itu namanya siapa? Oh, gue kasih tau nggak? Tapi casting ya? Aduh, itu dua periode itu. Orangnya nggak tinggi. Iya, itu namanya siapa ya? Wakil Presiden. Iya, Wakil Presiden. Bener. Dua periode. Terus, 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 terus. Iya, lagi, lagi, lagi. Itu lagi. Lagi. Ah, ya, Yusuf kalak. Yeay. Dia tahu, tapi lupa nama. Maklum. Ih, demen banget sih disungkain nggak tahu gue. Ada yang bisiknya nggak? Nggak, nggak, nggak. Maklum, kata temen saya, kakak ini kan produknya dari itu. Jadi ya, maaf ya. Tolong dibantu. Siapakah nama Wakil Presiden Indonesia yang menjabat dua kali di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi? SBY dan Jokowi. Lima. Lima. Tidak mati? Tidak. Bukan ya? Dua. Satu. Satu. Tadi. Habibi. Udah ya, udah jawab ya. Salah. Salah ya, salah. Yusuf kalak. Ah, Yusuf kalak. Di Presiden SBY dan Jokowi. Maaf, Pak Yusuf. Guru agama. Agama anak saya. Maaf, Pak Yusuf. Maaf. Aduh. Oke, selanjutnya. Legend S. Parman, Legend MT Haryono, dan My Gen DI Panjaitan disebut pahlawan apa? Pahlawan apa? Pahlawan Super Semar. Lima. Pahlawan. Empat. Tiga. Pahlawan. Dua. Satu. Jawabannya? Jawabannya apa? Pahlawan Indonesia. Oke, simpan ya. Oke. Hore, salah. Tuh kan bener, soalnya bagian saya salah susah-sosah. Tidak apa sih? Pahlawan Revolusi. Tuh kan bener. Aduh, imut saya sejarah-sejarah bagus. Penonton nalar loh dia. Pada gue kasih tahu jawabannya. Kenapa yang ini susah-sosah? Pressure, Kak, pressure. Pressure. Karena di depan kamera itu berat. Legend S. Parman, Legend MT Haryono, dan My Gen DI Panjaitan. Pahlawan disebut pahlawan apa? Pak. Itu ya. Pahlawan. Kayak itu waktunya boleh ya? Lima. Aduh, itu pahlawan apa sih? G30 SPKI ya? Tanpa tanda jasa juga boleh kok. Iya, tanpa tanda jasa. Dua. Eh, udah bener. Apa? Itu tadi. Pahlawan Revolusi. Berikut ya. Nah, perubahan benda padat menjadi cair disebut apa? Hah? Padat menjadi cair. Mencair. Yeay. Betul. Perubahan benda padat menjadi cair disebut apa? Mencair. Yeay. Mengembut, 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 membeku. Udah, betul. Siapa lagi? Mencubli. Siapa lagi? Iya, betul. Oke. Berikutnya soal bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris, tolong di-eja atau di-spelling dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi tidak boleh ditulis. Katanya adalah question. Question? Iya. Q-U-E-S-T-O-N Salah kan? Salah. Salah. Q-U-S-T-O-N Salah. Q-U-S-T-O-N Salah. T, I. Tadi kurang I-nya Ida. kan makanya aku bilang boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris daripada susah tolong diejak atas question q u e s t i o n aduh kenahan ngapas ngototot lagi kenceng pula udah berapa yang betul coba Oh jadi biasa ya soal matik matikah ini dia yang enggak demen panjang ya setiap 73 dikurang 16 ditambah 25 waktunya 5 detik dari sekarang 5 dah dulu soalnya mana aku lagi maaf ya penonton ibunya senior jadi harus sabar 73 dikurang 16 ditambah 25 waktunya 5 detik 5 4 3 2 1 82 yeeees Hai tidak diragukan mau jago gitu hahaha gue miripin berapakah hasil dari 73 dikurang 16 ditambah 25 ditambah 25 waktunya 5 detik dari sekarang 5 4 3 2 1 81 gimana nih jurakan mi ayam ini bisa kena remet ini bisa kena remet ini oke pertanyaan kesembilan ya oke pertanyaannya adalah sebagainya berikut siapakah nama pesulis suara giant periode 2006-2008 dalam serial Doraemon Astagfirullah aduh nongol kenapa sih sudah nongol kok di kreasi podcast saya kasih clue tuh oh ini nongolnya 2 kali enggak pokoknya gak ada tahun ya iya nah eh ini lihat dong oh Kak Bima bener nih saya simpan nih jawabannya periode 2006-2008 dalam serial Doraemon iya 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 Kak Bima saya tahu cuma Kak Bima 3 2 1 mau tahu Kakak Wiwit Kak Zao wooo 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 woooo wooo 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 Tolong ya, ini giant, bukan Suneo. Enggak, bilang Dora Emma, mata gue langsung kesana. Matanya Suneo doang. GR. GR dia. Wibit ya? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, pertanyaan jebakan. Waduh. Oke. Ih seneng banget, dia jebakan kenceng bener menggelenggar suaranya. Aku ada di atas para pejabat, menteri, bahkan presiden. Tapi aku tidak punya jabatan apapun di dalam pemerintahan. Apakah aku, atau apakah aku, atau bagaimanakah aku? Monggo. Saya ulap. Kok gitu sih? Bingung kan? Aku, aku ada di atas para pejabat, menteri, bahkan presiden. Tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Tuhan. 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 Tiga. Apaan ya? Dua. Iya. Siapakah aku? Satu. Aku siapa? Apa? Jawab aja. Iya. Itu dia. Jawabannya apa? Tuhan. Oke. Baiklah. Tuhan. Halo. Oke. Jawabannya? Penantang. Tuhan. Atau enggak jawabannya mbak? Jawabannya adalah? Apa? Peci. Oh peci. Oh iya peci. Karena aku tidak pakai peci. Jadi aku tidak tahu. Aku ada di atas para pejabat, menteri, bahkan presiden. Tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Atau apakah aku? Atau bagaimanakah aku? Di atas ya tadi bilang ya. Di atas. Di atas itu kan bisa kepala, bisa langit. Bisa topi. Bisa topi. Taduh. Dia orang atau alat atau benda atau jabatan atau apa? Atau apa? Atau apa? Eh enggak. Tadi apa tadi? Siapakah aku? Siapakah? Siapa? Eh apakah atau siapa? Kalau siapa orang? Apakah aja lah ya? Yaudah. Apakah aku? Peci. Topi. Jadi jawabannya apa nih? Sekonci. Satu aja. Oh satu ya? Iya. Kan bisa topi. Bisa peci. Bisa sorban. Bisa kerudung. Satu aja. Satu aja. Oke. Bagaimana penonton? Hoorayyyy. Eh bentar ya pemirsa. Biarpun dia kena remet. Dia nih orang kedua yang bisa jawab pertanyaan jebakan. Hooray kakak Hana. Keren. Selamat kakak Hana. Nilai poinnya. Debut empat. Boleh kakak Hana. Kata-kata terakhir untuk penutup. Baiklah maaf para fansku yang terhormat. Aku telah mengecewakan kalian. Tapi ini demi sebuah castingan. Ya. Ya. Baiklah kakak. Selamat. Skor kakak hari ini tujuh. Terima kasih ya. Sudah doain aku. Boleh kak Fia kata-katanya untuk lawannya setelah Nilai nyata di dapat poin tujuh. Ayo bisa lawan aku di atas tujuh. Oke kakak Fia terima kasih banyak partisipasinya. Silahkan melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih.